Intro Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tanah Toraja menyerahkan bantuan sembako ke Panti Asuhan LKSA Anarka Duaja dan Panti Asuhan Kristen Tangmentue Rabu 15 Juli 2020 dalam rangka menyambut hut Hari Bakti Adi Yaksa yang ke-60 Kejari Tanah Toraja, Jeffrey Pananging Maka P2SHMH secara simbolis menyerahkan langsung paket sembako kepada anak-anak yatim di halaman kantor kejaksaan didampingi Ibu Ketua Ikatan Adi Yaksa Dharma Karini, Mira Bangalino Kegiatan bakti sosial dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Keluarga Besar Kejari Tanah Toraja kepada sesana Kejari berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan dan membahagiakan anak-anak yatim yang tinggal di dua Panti Asuhan berbeda Kejaksaan Republik Indonesia serentak dan secara virtual online melaksanakan satu dari sekian rangkaian kegiatan dalam memperingati hut Adi Yaksa yang ke-60 atau ulang tahun kejaksaan yang ke-60 kami Kejaksaan Negeri Tanah Toraja melaksanakan kegiatan bakti sosial dimana kegiatan bakti sosial ini kita laksanakan secara virtual yang tersambung dengan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Kejaksaan Agung pada hari ini dalam memperingati hut HBA ke-60 Kejaksaan Negeri Tanah Toraja mengundang Panti Asuhan yang berada di Tanah Toraja yaitu Panti Asuhan Kedua Jaya yang bertempat di Gandasil Kemudian Panti Asuhan Tamentua Tamento yang berada di Rantipau Jadi kami pada kegiatan bakti sosial ini memberikan bantuan atau sumbangan berupa makanan pokok antara lain beras minyak goreng telur gula dan lain-lain kita harapkan bantuan yang kita sampaikan kepada anak-anak Panti Asuhan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terima kasih